Suara Tekukur Kemudian dia berkata, akan terjadi kekacauan di seluruh negeri salah seorang temannya bertanya apa arti tanda yang dia tangkap dan dia menjelaskan, jika negeri akan menikmati keadaan tenteram damai, maka energi bumi seharusnya mengalir dari utara ke selatan. Burung Tekukur tadi menandakan bahwa energi bumi mengalir dari selatan ke utara. Ini tanda negeri bakal tercabik-cabik oleh kekacauan. Apa yang dikatakan orang bijak itu terjadi kemudian, ketika Kaisar mengangkat Wong Ashi yang juga disebut si keras kepala menjadi perdana menteri. Dia mengubah undang-undang yang sudah tepat dan memberi ketenteraman bagi penduduk selama berabad-abad. Undang-undang yang dibuatnya ditentang rakyat, tapi dipaksakan agar tetap berlaku dan perubahan-perubahan dalam tata kehidupan masyarakat pun terjadi. Semua membawa derita dan kepedihan bagi rakyat. Ringkas cerita, ketika si keras kepala meletakkan jabatan, dia mengadakan perjalanan ke berbagai daerah di mana dia menemukan tanda kepedihan hati rakyat yang selama memerintah tak pernah didengarnya. Ringkas cerita, ketika si keras kepala meletakkan jabatan, dia menemukan tanda kepedihan, dia menemukan tanda kepedihan, dia menemukan tanda kepedihan. Ringkas cerita, ketika si keras kepala meletakkan jabatan, dia menemukan tanda kepedihan.